Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Kabar gembira nih buat kaum anak muda Kristen dan juga masyarakat Batak yang tinggal di daerah Tapanuli Raya dan Sumatera Utara tentunya dimana institusi agama Kristen yang ada di Tarutung rencananya akan ditransformasi menjadi universitas negeri Bagaimana kelanjutannya? Simak ulasan berikut ini Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, dan komen ya agar semakin banyak informasi tentang Batak yang akan kami sampaikan Menteri Agama Yakut Kolil Komas beberapa hari yang lalu menerima kunjungan dan audiensi dari Rektor Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Tarutung yakni Profesor Dr. Lin Che Sihombing Pertemuan tersebut membahas transformasi Institut Agama Kristen Negeri pertama nantinya di Indonesia yang akan menjadi universitas Rektor IAKN Tarutung Profesor Lin Che Sihombing menyampaikan bahwa pertemuan itu menjadi spirit bagi IAKN Tarutung untuk terus berupaya melengkapi persyaratan pelengkapan administrasi menuju universitas Konsultasi dan konsolidasi dari berbagai pihak terkait sudah kita lakukan untuk transformasi ini Seperti penambahan program studi dan persyaratan lainnya Ungkap Bu Lin Che Bu Rektor menyampaikan komunikasi terkait transformasi IAKN Tarutung menuju universitas ini juga terus dilakukan kepada Pemda dan Mempan RB di pusat Kami juga terus meminta arahan kepada Sekjen Kemenak dan Dirjen Bimas Kristen Profesor Lin Che Sihombing menambahkan IAKN Tarutung hadir untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi hamba Tuhan yang setia Memiliki kedewasaan dan ketangguhan iman Berwawasan oikomenis Mampu menguasai ilmu sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan program studi yang diikuti dan ilmu pengetahuan lainnya yang terkait Pada kesempatan tersebut Bu Lin Che menyerahkan proposal transformasi IAKN Tarutung menjadi universitas dan sekaligus memohon dukungan Bapak Menteri Agama Bila ini terwujud maka IAKN Tarutung akan menjadi universitas Kristen Negeri pertama di Indonesia Kami akan menampung anak-anak kampung di tujuh kabupaten di Sumatera Utara untuk menempuh pendidikan lebih tinggi di UKN Tarutung nantinya harap Bu Lin Che Perlu diketahui di IAKN Tarutung saat ini juga ada puluhan mahasiswa Papua Yang mendapat beasiswa dan kami juga menggratiskan asrama kepada mahasiswa Papua Menteri Agama Yakut Kolil Komas menyatakan Kementerian Agama siap mendukung transformasi IAKN Tarutung menjadi universitas Tentunya dengan melengkapi syarat yang sudah ditetapkan Kristen harus punya universitas negeri Saya akan membantu dan mendorong maksud baik Bu Rektor menjadikan IAKN menjadi universitas Saya komitmen untuk membantu mewujudkannya ujar Menteri Agama pada kesempatan tersebut Sebagai anak muda Batak yang cinta dan menginginkan kemajuan untuk Bonapasogit kita Maka untuk itu mari kita dukung ditetapkannya Universitas Kristen Negeri di Tarutung Sekian informasi untuk hari ini Horas dan Mau Liatte Selamat menikmati